Intro Aji Tanjung Pinang melakukan aksi demo terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah untuk mencabut kembali pemberian remisi kepada pelaku pembunuhan jurnalis Radar Bali Aksi demo tersebut dilakukan di lapangan Pamedan Ahmad Yani, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri pada Jumat 25 Januari 2019 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Selain itu Aji Tanjung Pinang meminta Polda Kepri mentuntaskan proses hukum perkara tindakan premanisme terhadap jurnalis yang terjadi di pengelolaan negeri Tanjung Pinang pada 26 Juli 2016 lalu yakni saat melakukan peliputan sidang penyeludupan Meskipun sudah ada yang ditetapkan tersangka, namun hampir 3 tahun berjalan tak kunjung adanya kepastian hukum yang diberikan Polda Kepri Kami menyadari terbunuhnya wartawan karena masalah berita adalah merupakan tidak berlakunya kebebasan persis ini ya terdasar itu untuk menjaga tetap tegaknya kebebasan persis ini Kami berharap Presiden tentunya yang telah mengeluarkan remisi untuk otak pelaku pembunuh jurnalis prabangsa yang diharapkan untuk mencabut remisi tersebut karena jika itu diteruskan adalah merupakan bentuk mundurnya kebebasan persis Indonesia Ketua Aji Tanjung Pinang Jailani dalam aksinya mengatakan aksi solidaritas tersebut terkait terbunuhnya wartawan dan tidak berlakunya kebebasan persis di Indonesia Aji meminta Presiden Jokowi untuk mencabut terbitnya keputusan Presiden nomor 299 tahun 2018 tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana sumur hidup menjadi pidana sementara yang diberikan kepada I. Nyoman Susrama yang merupakan otak pembunuhan terhadap wartawan radar Bali Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan